Terus kita percaya bahwa di Indonesia tuh tetap orang, bukan di Indonesia kali ya, di seluruh dunia Orang masih tetap percaya bahwa pasti kalau masuk ke dalam beauty space by Lizzypara Rasanya bukan kayak ke toko kosmetik, tapi ke toko furniture Marketnya BAP rasanya di bawah 0,1% dari kosmetik customer Indonesia Nah, sekarang aku tahu kemarin, kosmetik BAP ini tahun umat udah mencapai 0,4% market share Wow! Eits, tunggu dulu sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, oke? Terima kasih, selamat menonton! Apa yang membuat BLP ini begitu diminati dan begitu membludak antusiasnya? Padahal kan itu local brand, dimana pada saat itu gak banyak yang percaya dengan local brand kosmetik Indonesia Terus udah gitu juga, ya kan belum dicoba, belum ada review dimana-mana, belum tahu ini sebenarnya sebagus apa Tapi kenapa antusiasnya membludak seperti itu? Sebenarnya mungkin kalau menurutku ada dua sih, yang paling membuat ini orang waktu itu mau beli banget sampai kayak gitu Yang pertama timing, waktunya pas, kalau mungkin aku majuin sedikit ke depan, kayak mungkin tahun 2015 atau tahun 2014 Seperti plan aku awalnya, mungkin tidak akan seperti itu sih Timingnya pas, jadi aku keluar di saat yang depan Dan yang kedua adalah, orang tuh kayaknya capek menjadi seorang yang perfect, ya gak sih? Perfect tuh sebenarnya apa sih? Iya Perfect aku sama perfect M&M Mary beda loh Jadi kayak, standard perfect tuh seperti apa sih? Kenapa dibanding kita mikirin perfect menurut orang lain, ya kita perfect menjadi diri kita aja sih Sebenarnya mungkin gak, bukan perfect kali ya, mungkin better kali ya Iya To be better, bukan to be the best Be our better self, be our best self kan? Karena kalau kita bilang, kita harus menjadi versi terbaiknya kita Ya kalau terbaik udah paling atas dong, ya kan? Kalau kita bilang, kita harus menjadi lebih baik lebih dari hari kemarin Itu mungkin orang akan merasa, satu dia akan merasa lebih humble Bahwa dia bukan yang terbaik Dan yang kedua, dia gak ada puasnya, dia harus istilahnya apa ya Dia percaya bahwa dia bisa terus mengimprove dirinya Dan aku percaya bahwa kalau kita merasa nyaman dengan diri kita Itu akan berimpak ke orang-orang di sekitar kita juga Mungkin itu kali, orang capek gitu untuk melihat sesuatu yang perfect Kulit yang perfect, gak ada pori-pori, rambut yang terlalu rapi Iya Dan ini tuh brand yang dari awal aku buat Supaya orang tuh tidak harus menjadi orang lain Supaya orang bisa nyaman dengan diri dia dan Mungkin lah, kata kuncinya adalah relatable Relatable dengan semua orang, istilahnya kalau anak kecil SMP atau SMA Pake VIP, dia gak akan merasa dia pake kosmetik ibunya atau neneknya Iya, betul Ataupun neneknya pake kosmetik VIP, dia gak akan merasa dia pake kosmetik anaknya Hmm Jadi aku berusaha untuk membuat brand ini tuh ser relatable mungkin dengan semua orang That's why, kalau dari nama produknya Hmm? Gak nikoniko, face powder ya face powder Oke Lashes ya lashes Iya, iya Lip coat ya lip coat Lip glaze ya lip glaze Lipnya bentuknya seperti glaze Hmm Hmm Kemudian matte liner, eyeliner yang finishing nya matte Jadi, ini tuh kosmetik buat semua orang Jadi kamu gak harus menjadi si A atau si B untuk bisa pake ini Hmm Oke, dan very natural ya maksudnya Warnanya, tonenya pun juga very natural Jauh banget dari kata medok atau yang kayaknya too much makeup Ya jadi, just nice, pas Pas Kadang-kadang orang suka berpikir, too complicated Lalu orang yang dibutuhkan adalah basic ya kan Iya, iya, iya Wow Ternyata ada banyak banget cerita behind the scenes gak semudah itu ya Iya gak semudah itu Maksudnya untuk bisa membangun brand Hmm Dan awalnya dari, berarti yang pertama kali yang paling best seller waktu itu masih inget gak? Lip coat masih Lip coat ya Lip coat itu sampai sekarang masih jadi prima donna Hmm Nah ini lip coat ini, maple waffle ini juga kita dapet award kemarin Hmm Dari female daily, best liquid lipstick of the year Ada cheek stain nya juga Ada cheek stain Oke Ini juga kesukaan semua orang dan sekarang tuh yang lagi jadi prima donna ini face powder Face powder Face powder? Face powder Oh oke Jadi kita berusaha untuk, istilahnya kalau orang, kalau brand yang lain tuh mungkin berbeda dengan BAP Kalau BAP itu tipikalnya, kita tidak terlalu bermain dengan Apa ya Hmm, dekoratif kali ya Hmm Kita tipikalnya lebih ke simple To the point Dan kita coba untuk lebih fungsional Jadi makanya kayak misalnya, contohnya ini face powder Hmm Ini pada saat kita mau bikin face powder Juga kita berusaha untuk very thoughtful Orang kalau pakai face powder kan paling sebelum kalau berantakan Iya Jadi makanya kita bikin Si face powder nya ini juga ada tutupannya seperti ini Oh Jadi si puff nya itu gak kecampur sama si Ininya Yes Powder nya Dan banyak juga brand yang agak kurang memperhatikan puff Jadi dia pakenya puff nya sembarang aja deh Nah kita tuh bersalah untuk mencari puff yang nyaman juga buat kita pakai Jadi gak langsung dibuang gitu Oke Itu sih, istilah kayak kita bersalah untuk membuat BLP ini menjadi teman sehari-hari Seharian makeup anda Mau dipakai buat kuliah, mau dipakai buat kerja, mau dipakai buat night event gitu ya Betul Bisa Dan Kita tuh juga percaya sebenarnya bahwa Kalau mau namanya cosmetic Itu gak bisa terlepas dari yang namanya experience Experience online ataupun offline Selama ini kan BLP kan dikenalnya sebagai online cosmetic brand Di blpbg.com Terus kita percaya bahwa di Indonesia tuh tetap orang Bukan di Indonesia kali ya, di seluruh dunia Orang masih tetap percaya bahwa orang tuh butuh menyentuh, mencoba, memakai Supaya mereka bisa tahu ini warnanya cocok gak sih buat mereka Oke Karena kalau kita lihat di screen kan belum tentu sesuai kan Betul Makanya kemarin di tahun 2018 kita mulai masuk offline Hmm Dengan nama beauty space by Lizzy Para itu Iya Dimana begitu datang orang bisa langsung wah ada kaca ada segala semua bisa dicoba langsung pada saat itu ya Betul Dan Tapi memang dari awal kita membuat toko BLP yang kita namakan beauty space by Lizzy Para tujuan utamanya itu bukan sales Hmm Tapi experience Hmm Jadi kalau misalnya someday Mbak Riana datang ke either kokas atau PIM Pasti kalau masuk ke dalam beauty space by Lizzy Para rasanya bukan kayak ke toko kosmetik Tapi ke toko furniture Oh iya Iya jadi ada sofanya ada tanaman-tanamannya Oke Ada display fotonya dan kosmetik area cuma 30% lah Oke Jadi bener-bener gak kayak toko kosmetik Karena kita ingin orang tuh datang ke tokonya BLP tuh seperti kayak di rumah Memang semua temanya rumah Jadi feels like home Kenapa rumah? Karena kita percaya orang tuh nyaman kalau ada di rumah Orang bisa menjadi dirinya sendiri kalau ada di rumah Betul Karena rally itu yang kita pakai untuk membuat si beauty space by Lizzy Para ini Oke Makanya yang di Jogja itu kayak di rumah kan Iya Rumahnya orang Jogja gitu kan Kalau orang masuk ke sana suaranya juga lagu-lagunya lagu-lagu jadul gitu Bisa beli es krim lagi Iya Jadi supaya orang datang ke situ tuh kita mau buat Kalau misalnya Lesti kayak orang ke Jogja Jogja tuh adalah salah satu tujuan wisatanya dia kalau ke Jogja Ke beauty space by Lizzy Para ini Experience adalah salah satu yang kita ingin tonjolkan juga selain di website dan juga di beauty space Oke Kalau di industri kosmetik kan sebenarnya banyak banget nih tantangannya Bahkan sebenarnya termasuk industri yang yang tough juga Bener gak sih? Ya kan? Pertama menurut saya tantangan terbesar di dunia kosmetik itu adalah investasi Karena kan butuh uang yang besar seperti tadi kan Sekali produksi kan wow butuh ada minimum productionnya berapa Nah terus tapi yang kedua itu mungkin packaging Seberapa pentingnya kan packaging di industri kosmetik atau beauty? Menurut aku penting sih Karena packaging itu part of marketing sebenarnya Part of branding Jadi kalau aku lihat sebenarnya kalau di dunia kosmetik Terutama kita ngomongin lokal brandnya Kita tuh gak punya terlalu banyak manufacture di Indonesia Hitungan jari lah Karena memang dunia kosmetik industri itu di Indonesia belum seberkembang Korea Jadi kita punya keterbatasan jumlah pabrik Tapi yang mau bikin brand banyak sekali Iya Apa yang bisa ngebedain si A dengan si B dengan si C? Supaya dari formula ya packaging Kalau packagingnya berbeda mungkin rasanya juga akan berbeda Let's say BLP ditutup brandnya atau packagingnya Kita kasih semuanya bareng sama yang lain sama persis Tutupnya item, branding tanpa brand Orang akan bisa tau BLP yang mana Iya Nanti kalau semuanya dikasih brand Orang akan langsung punya pemikiran Oh gue lebih suka sama si BLP Oh tapi gue lebih suka sama si C Atau gue lebih suka sama si D Jadi packaging itu menurut aku penting banget untuk memainkan perasaan orang Memainkan branding dari sebuah brand Jadi penting untuk dipikirkan se-thoughtful mungkin Untuk siapapun yang ingin bermain di dunia kosmetik sih Apalagi beauty product ya Berarti kan depannya juga harus looks beauty Maksudnya terlihatnya juga harus terlihat cantik kan Betul Oke, nah kalau tadi Lizzy bilang bahwa Banyak banget sekarang orang yang pengen juga bikin brand-brand sendiri Dan memang udah banyak banget kan Itu, bagaimana kompetisi seperti di Indonesia sekarang? Apalagi sebagai pelopor yang awalnya membuat Dan sekarang dengan adanya banyak banget brand-brand lokal Ada positif dan negatif ya Kalau misalnya kita ngomongin soal negatifnya Ya berarti kompetisinya lebih tough lagi kan Lebih gila lagi Dimana semua orang selama pintar Dan semua orang bisa Satu meniru dan mengimprove Let's say BAP punya liquid seperti ini Dia pasti akan mengimprove Mungkin dia mau sama Atau di bawahnya BAP Dia akan mengimprove Cuman positifnya adalah Kita tahu bahwa marketnya berkembang Berarti ternyata masih banyak Slot-slot yang kita belum tap nih Ya Mungkin dulu marketnya BAP Let's say di bawah 0,1% Dari kosmetik customer Indonesia Ternyata sekarang aku tahu Kemarin kosmetik BAP ini Tahun umat udah mencapai 0,4% market share Wow Jadi kayak wow Nanti kita lumayan berkembang juga ya Padahal istilahnya Karena kita baru 3 tahun Dan ternyata ada pergerakan nih Pertumbuhan market share Di tahun 2019 Dan kita percaya bahwa Masih banyak TAP-TAP yang kita harus buka Kedepannya Supaya Orang lebih tahu BLP Orang lebih kenal BLP Bahwa marketnya tuh Lebih berkembang banget Kan sekarang Menjadi salah satu agenda Dari Kementerian Industri juga kan Kosmetik Untuk meningkatkan Lumayan ya Naik 2% Kalau gak salah jadi 7% Jadi 9% gitu ya Bajarnya untuk Kosmetik Industri Dan sekarang sudah Pabrik-pabrik juga sudah sangat berkembang Kualitasnya juga sudah lebih baik Jadi menurut aku sih Prospek kosmetik industri lokal Itu akan semakin berkembang Di tahun ini Dan tahun depan Oke dan dengan bertambahnya Produk-produk kosmetik lokal Sebenarnya justru Ini adalah biggest threat-nya Bukan buat produk lokalnya Tapi untuk yang produk-produk dari luar Itu pasti mereka sangat Berkurang sekali kan Betul Karena orang Indonesia Lebih suka sesuatu Maksudnya sekarang Produk kosmetik Indonesia pun juga Bagus-bagus Kualitasnya juga oke Dan warnanya pun juga Lebih pas sebenarnya dengan orang Indonesia Harganya juga lebih kompetitif Harganya juga lebih kompetitif Harganya itu matters gak sih Untuk orang Indonesia Khususnya di beauty Kayaknya masih ya Gak bisa mengungkiri ya Masih Karena kita menggunakan Target market yang Istilahnya Middle Jadi dimana itu memang Salah satu yang terbesar ya Kalau kita Mau target yang atas Gitu Agak susah kayaknya ya Dibandingkan dengan Kita harus berkompetisi dengan Brand-brand dari luar Yang mungkin Lebih menawarkan packaging Yang Yang lebih Futuristik Kemudian dengan Ingredients yang lebih gila Kita akan menggunakan Target yang lebih middle aja Dimana target middle-nya Aku sendiri Oke Jadi packaging penting Pricing juga penting Tapi yang paling penting adalah Marketing distribution-nya Iya Itu juga yang super penting